Intro Ditemui di sela-sela rapat Komisi 3 DPR RI baru-baru ini, anggota Komisi 3 DPR RI, Wihadi Wianto, mengatakan dengan adanya pergantian Kapolri, diharapkan dapat mempercepat reformasi Polri dan meningkatkan kualitas kinerja Polri. Terkait calon tunggal Kapolri yang diajukan Presiden, Wihadi menilai Tito Karnavian merupakan perwira di kepolisian yang cukup baik dan usianya masih sangat muda. Menurut Wihadi, dengan usia yang masih muda, diharapkan dapat membuat perubahan restrukturisasi yang lebih baik dan cepat di kepolisian. Cukup bagus dan juga baik secara pemikiran, dan kita mengharapkan Pak Tito bisa melakukan satu perubahan Polri ke depan dengan usia yang masih muda, saya kira Pak Tito masih mempunyai jangka waktu yang panjang untuk melakukan yang namanya restrukturisasi atau perubahan di Polri. Anggota Komisi 3 DPR RI, Daeng Mohamad, menyatakan tidak ada persoalan tentang calon tunggal Kapolri yang diajukan Presiden, karena hal tersebut merupakan hak prerogatif Presiden. Daeng berharap, bila Tito menjadi Kapolri, dapat mempercepat reformasi di kepolisian, sehingga pelayanan dan pengayuman terhadap masyarakat menjadi lebih baik. Prinsip dasarnya adalah bagaimana sebetulnya regenerasi kepolisian dengan adanya loncat-loncatan kebijakan di kepolisian, sehingga kepolisian menjadi kepolisian yang mampu mengayomi, melayani, dan memberikan perubahan pada sistem pelayanan, pada sistem bagaimana kepolisian yang lebih baik ke depan. Hilmani Hidayat dan Aang, TVR Parlemen melaporkan. 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 Terima kasih.